Kita mulai pelatihan bulan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Robis Roli Sodri, Wayasiri Amri, Wakhlul Uhudotam Milisani, Yapul Koli. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk pelatihan bulanan kita hari ini. Karena bulan ini adalah bulan September, maka kita harus ceria bulan ini. Karena ada lagunya September ceria. Maka pelatihan hari ini, saya mulai dulu dengan pantun ya. Tolong dipersiapkan cakepnya ya. Burung merpati si burung darah. Cakep. Cakep. Terbang tinggi berdua-dua. Cakep. Haji. Setemu lagi bersama saya. Salam pelatihan Aurora. Cakep. Yang bilang cakep nanti dapat door prize. Saya belum pernah dapat Bang Den. Yang belum pernah dapat Jafri. Yang belum pernah dapat Jafri ya. Ini ganteng. Saya belum pernah dapat door plus Bang Den. Hari ini sengaja kita tambah. Kita tambah jumlahnya. Terus turang. Tapi jumlahnya kita turunkan. Jadi ada 30 orang masing-masing mendapat Rp100.000. Lumayanlah ya buat di bakso sama pasangan. Dan. Tapi itu. Minum sama tisu bayar sendiri. Kawan-kawan semua, bulan September ini kenapa saya bilang September ceria? Karena September inilah bulan terakhir kontrak Aurora. Apple News. Apple News. Stand by. Kontrak terakhir yang di tanah tangan. Artinya kontrak itu masih bisa diperpanjang atau tidak. gitu ya. Sudah mempunyai Jakarta. Tidak ada pengumuman Aurora News itu pada Jafri saya. Masih boleh posting enggak nih? Katanya gitu. Dia pikir Aurora agensi yang tutup. Nah. Kawan-kawan semua. Untuk prestasi dari agensi. Ini sekali lagi Aurora mendapatkan prestasi. Jadi di bulan Agustus dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Sudah dihitung oleh tim Snack Video. Yang tanggal 15 sekarang belum dihitung ya. Karena masih ada yang tanggal 31. Yang masih lagi berjalan penghitungan view-nya. Tapi yang untuk bulan tanggal 1 sampai tanggal 15. Itu juara umum untuk video viral C. Seluruh agensi yang ada di Snack Video adalah Aurora. Jadi jumlah video viral di Aurora itu 8.600 lebih video. Itu jauh melampaui jumlah dari agensi-agensi lain yang mereka itu hanya di bawah 1.000. Paling banyak 1.500-an lah mereka. Tapi Aurora itu 8.600 lebih video yang viral. Karena di bulan ini juga tidak ada lagi minimal maksimal viral. Semua viral dibayar. Maka ada juga beberapa akun yang kabarnya tembus 80 juta. Tapi tidak tahu apakah di Aurora atau di agensi lain. Tapi ada yang tembus 80 juta. Nah kalau menurut saya ini peluang yang tidak boleh dilewatkan ya. Bayangkan satu umumnya 80 juta. Kalau yang lama kan karena ada maksimal hanya 15 viral. Maka sebanyak-banyaknya itu cuma 1.200-an kalau nggak salah ya. Atau 1.500 gitu kalau yang lama. Karena kan maksimal 70 dolar kali 15 berarti kan. Plus 220 atau 50 dolar basic fee. Nah tapi kalau sekarang bablas tuh. Jadi Ini kok ada Kok ada translate nih di bawah ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan banyak video dari kawan-kawan semua itu yang Video dari kawan-kawan itu yang juga viral. Sehingga penghasilannya itu meningkat meskipun Meskipun basic fee-nya Itu kan banyak yang diturunkan karena Ada yang basic fee-nya udah 30 Sekarang tinggal 50 gitu kan. Nggak dengar Bang. Baca kisah Bang. Hah? Ada suara Ada suara anak Anak kecil Kalau dimasakkan dulu Anak kecil Itu bisa menyebabkan video gagal tuh Agus Sentoso tuh Matiin apa tuh Agus Sentoso Bocor mitnya Oke Udah ya Bocor-bocor Oke Nah Kemarin Ada lagi Pengumuman baru Bahwa aturan membalas komentar itu Dihapuskan Ya Aturan membalas komentar dihapuskan Tapi Sekarang Dampaknya adalah Seluruh konten Itu Dinilai berdasarkan peninjauan Jadi berdasarkan penilaian langsung Nah karena penilaiannya itu sudah berdasarkan penilaian langsung Maka Konten-konten yang dulu banyak yang lolos yang repose-repose Sekarang Tidak akan lolos lagi Ya Kalau dulu Kan Hanya karena komen Gagal gitu Kalau sekarang Akan ditinjau langsung Oleh tim Snack Video Makanya hati-hati Untuk Akun-akun yang sering Posting Repose Nah repose itu Sebenarnya Gampang untuk Membuatnya menjadi tidak repose Ya Yang penting kalian jangan sama persis Dengan konten aslinya Itu sudah tidak repose Atau kalian potong-potong Yang belakang taruh depan Yang depan taruh belakang Yang penting jangan sama Nah yang Berpeluang akan sama persis itu Kalau ngambil video Pewancara Nah itu pasti sama Karena suara Pak Jokowi Tidak mungkin kita dabing Pakai suara kita kan Pasti suara Pasti suara Pak Jokowi juga Yang akan muncul Sehingga Sehingga Pasti akan dianggap repose Karena tidak ada Tidak ada upaya edit dari kita Karena Karena video wawancara Nah ini ada Saya bagikan Oleh-oleh ini Oleh-oleh dari Palembang Saya bagikan dulu ya Oh iya kawan-kawan Minggu lalu saya ke Palembang Terima kasih ya Buat kawan-kawan Palembang Yang sudah Membuat acara di Palembang Minggu sebelumnya Juga ke Padang Tapi di Padang Tidak ada Tidak ada bertemu Dengan Dengan teman-teman Tidak ada yang datang Nah ini Bisa kelihatan disana Bisa Bisa ya Oke Tidak ada Maka tadi ya Sebentar Nah ini dia. Nah video-video yang diperbolehkan itu, ini seperti yang kita bagikan tadi di grup telegram ya, yang pertama itu video asli, atau video rekaman sendiri, termasuk video-video VoxFop ya, kemudian video VoxFop. VoxFop itu bukan video wawancara ya, VoxFop itu video pendapat warga. Jadi VoxFop artinya suara rakyat. Jadi bukan ada wawancara Pak Jokowi, VoxFop gitu, bukan. VoxFop itu wawancara warga tentang satu hal. Sehingga ada bermacam pendapat di situ, itu yang namanya VoxFop. VoxFop fully VoxFop kan. Suara rakyat suara Tuhan. Nah kemudian ada reedit. Reedit itu yang sumbernya dari media mainstream. Media mainstream itu media-media terpercaya, media-media besar lah. Tapi videonya diedit sendiri oleh pemilik akun. Itu reedit. Boleh. Nah yang kedua, reedit yang sumbernya dari sosmed, tapi videonya diedit sendiri. Itu boleh. Misalnya, misalnya ada video-video tentang Varel, Varel Prayoga naik jet pribadi. Nah videonya kan ada di akun manager-nya. Nah video itu kita ambil, kita posting. Itu nggak boleh. Itu namanya repost. Tapi kalau video itu kita ambil, kemudian kita jadikan video baru, kita tambah foto, kita tambah tulisan, kita tambah dadingan. Itu namanya reedit. Itu diperbolehkan. Nah kawan-kawan masih banyak yang repost. Nah yang repost itu videonya dari sosmed, tapi hanya menambahkan deskripsi dan template. Jadi videonya diambil dari sosmed, kasih template, role. Sama persis dengan video aslinya. Itu namanya repost. Tidak ada usaha untuk mengedit videonya. Nah kemudian repost juga, kalau videonya dari media besar, tapi sama persis juga. Misalnya kemarin banyak sekali yang memposting ulang tayangan dari TV One, tayangan dari Kompas TV, tayangan dari CNN Indonesia. Nah itu namanya repost. Karena logonya masih ada, tulisannya masih ada, itu masih kelihatan. Jadi ke depan, ke depan itu tidak diperbolehkan lagi. Kedepan itu tidak diperbolehkan lagi. Hati-hati, selama ini bisa lolos, ke depan tidak akan bisa lolos lagi. Makanya jangan bingung kalau videonya gagal. Kan katanya membingungkan. Sebetulnya tidak ada yang membingungkan. Semuanya sudah tercantum semuanya. Aturan-aturan itu semuanya sudah tercantum. Kemudian tentang kebenaran dari berita yang kita posting. Jadi ada yang namanya true news. True news itu berita yang benar, aktual. Yang betul-betul terjadi. Bukan prank. Bukan video lama. Kemudian ada nanti berita itu yang diklasifikasikan hoax. Atau berita bohong. Berita bohong ini ada yang misinformasi, ada yang misinformasi. Ada dua itu. Jadi hoax itu ada dua. Ada misinformasi, ada disinformasi. Nah kalau misinformasi, kita salah. Salah data kita. Salah data misalnya video Luhut tahun lalu, kita tayangkan hari ini, itu misinformasi. Kalau misinformasi, sengaja disalahkan. Sengaja menerima video yang salah. Untuk mengiring opini publik agar salah opini publik. Itu menerima disinformasi. Lalu ada lagi yang namanya, ini yang mau jadi pembicara siapa nih? Simplanya mendasar justru dari karya... Herwanto menerima pembicara. Justru dari karya Pak Marisa itu... Tolong tutup dulu audionya semuanya. Mau, dia akan... Oke. Dia lebih bermasuk index news. Index news atau untuk... Akun Herwanto, tolong matikan audionya dulu. Sudah banyak saya. Mudah. Oke, udah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berita-berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Nah, berita-berita yang belum terkonfirmasi ini adalah misalnya berita-berita yang didapat dari sosmed. Ya, berita-berita apakah ini benar-benar atau apa ini. Berita-berita yang seperti itulah nanti yang akan gagal. Ya, yang relaks, yang gak jelas beritanya berita apa. Misalnya ada nih berita seorang wanita seorang wanita menumpahkan apa gitu. Nah, itu apa gitu. Gak jelas itu beritanya. Ada, ada, atau misalnya berita, ada visual orang lagi makan, tiba-tiba ada yang datang marah-marah gitu misalnya. Apa itu beritanya? Itu sembarangan aja itu asal-asalan. Nah, yang seperti itu nanti tidak akan tidak akan tidak akan diloloskan lagi yang seperti itu. Kalau kemarin-kemarin kayaknya masih banyak yang lolos. Nah, yang sudah pasti akan ditolak itu adalah topik yang berhubungan dengan seksual. Nah, kemarin ada meeting salah satu isinya itu minta agar jangan posting yang terkait dengan seksual atau pornografi atau visual-visual yang terbuka gitu. Atau konten-konten yang menyangkut pornografi segala macam itu tolong jangan diposting lagi. Karena itu sudah pasti akan ditolak. Jadi jangan komplain kalau ditolak gitu. Kalau yang terkait dengan seksual-seksual gitu. seksual-seksual itu bukan bukan harus video porno. Misalnya penggeri bekan pasangan Zoom misalnya ada masih ada gambar apanya itu masuk seksual itu yang begitu-begitu. Atau misalnya artis Maria Vania misalnya lagi aerobik segala macam dia bikin kontennya. Kan banyak juga itu saya lihat bikin-bikin konten-konten yang seperti itu. Maria Vania mengatakan ini netizen menulis ini visualnya visual dari videonya Maria Vania pasti akan gagal itu karena seksi. Karena itu berhubungan dengan seksual. Atau misalnya seksualitas yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Itu nggak usah diposting meskipun ada beritanya nggak usah diposting. Pasti akan gagal itu. Misalnya pemerkosaan terhadap anak di bawah umur atau apa misalnya. Kemudian topik-topik kontroversial. Ini kemarin yang banyak gagal video-video Habib Bahar video-video Habib Rizik dan sebagainya. Karena itu termasuk topik kontroversial yang sensitif yang berpeluang orang berantem di kolom komentar kita. Itu pasti gagal. Itu biasanya kasus-kasus terkait agama kasus-kasus terkait terkait terorisme dan lain-lain. Mending nggak usah posting yang seperti itu. Kemudian berita yang menyesatkan. Berita yang menyesatkan ini adalah berita-berita yang salah atau misinformasi. Misalnya kayak kemarin ada berita Luhut bilang mendukung hukuman terhadap kasus Veri Sambo. Itu misinformasi. Video lama. Video setahun-tahun lalu. Kemudian berita-berita mitos. Misalnya berita-berita Mbak Rara nggak usah di posting. Mbak Rara apa hujan. Jangan mitosnya. Tapi kalau misalnya beritanya itu Mbak Rara terlihat di istana itu boleh. Tapi kalau misalnya beritanya berkat Mbak Rara upacara 17-an tidak hujan. Itu berita mitos. Berita yang nggak mungkin berita yang berita-berita yang tidak biasa. Ramalan misalnya atau kejadian-kejadian aneh atau mimpi atau perimbun-perimbun itu tidak diperbolehkan. Kemudian berita yang dibesar-besarkan atau hiperbola atau terkait perilaku kekerasan perilaku yang berbahaya atau buruk itu juga akan gagal. Misalnya orang melompat dari mana atau misalnya video yang mengajak berbuat yang tidak-tidak. Misalnya dulu ada pernah itu dia bikin tips kalau menemukan duit jatuh. Caranya ini lagi visualnya orang dipom bensin duit orang depan jatuh. Jadi dibikin trik cara mengambil uang kalau uang orang jatuh. Caranya diinjak duitnya. Setelah orangnya pergi baru diambil. Itu mengajak berbuat buruk itu pasti gagal. Buat lucu-lucuan aja sebenarnya videonya. Kita ini kan bukan konten komedi. Kita konten news yang bermartabat jurnalis, wartawan. Bukan konten lucu, bukan konten fung. Kemudian konten-konten yang tidak ada nilai berita. Aktifitas orang biasa yang tanpa makna. Itu juga akan gagal tidak dibayar. Konten-konten yang seperti itu misalnya yang tadi misalnya orang ngupil itu apa coba itu ininya. Atau misalnya kemarin makan sendoknya sendok plastik. Jadi tidak bisa makan gara-gara sendoknya sendok plastik. Itu kan nilai beritanya tidak ada. Emang kenapa kalau sendok plastik? Itu cuma konten lucu-lucuan yang seperti itu. Bukan news. Jangan merendahkan martabat jurnalistik Anda dengan membuat konten-konten yang seperti itu. Karena seluruh akun yang di kategori news ini itu dianggap sudah mengerti tentang jurnalistik. Kemudian video trending yang tidak diketahui apa masalahnya. Dia trending saja. Tidak tahu kita masalahnya apa. Tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik juga. Tidak ada apa. Itu juga tidak akan dibayar. Saya lihat kemarin itu masih banyak video-video seperti itu. Misalnya video perut perutnya suami sehari ini. Ngapain? Emang kalau emang urusan publik itu perutnya suami sehari ini. Janganlah di post yang gitu-gitu. Jadi ke depan ini makin ketat untuk aturan-aturan video yang ditolak. Nah kawan-kawan harap hati-hati. Nah kemudian ada juga video-video yang tidak akan dibayar atau yang sudah pasti gagal. Nah diantaranya adalah konten yang tidak ada nilai beritanya tadi. Kemudian konten non asli. Konten non asli ini konten yang betul-betul diposting ulang. Kemudian konten berbahaya. Misalnya orang pegang parang atau misalnya orang mentahuran gitu. Itu konten berbahaya. Nah kemudian rekaman layar. Nah sampai minggu lalu itu masih ada akun yang suka download itu pakai rekaman layar screen recording begitu. Dia buka YouTube tapi bukan download YouTube dia tapi rekam layar. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Pasti gagal itu nanti. karena video rekam layar itu sangat rendah kualitasnya. Pasti akan gagal ya. Nggak boleh ya. recording itu nggak boleh. Kemudian gambar tunggal atau foto. Nah gambar tunggal ini maksudnya foto still. Still foto. Nah makanya kalaupun kawan-kawan membuat video berupa slide foto usahakan fotonya tidak terlalu lama. maksimal 2 detik aja fotonya. Jangan terlalu lama. Nah ini dipakai animasi agar visualnya bergerak. Agar jangan berupa still foto. Nah berikutnya berikutnya tidak ada suara tidak suara juga tidak akan dibayar. Kemudian visualnya kabur. Bukan melarikan diri ya tapi burem. Kemudian layarnya hitam. Visualnya hitam. Nah berikutnya rekaman yang tidak stabil atau goyang. misalnya visualnya kita sambil jalan ngambil gambarnya atau pen kanan pen kiri atau ngambil gambar dari jauh di zoom itu pasti goyang tidak akan dibayar. Kemudian video landscape video landscape itu video yang masih menggunakan yang masih menggunakan yang masih menggunakan horizontal ya. Bisa dimatikan dulu suaranya. Tandikan tadi. Petro. Atau kantian kita. Situ dulu yang ngomong. Oke lanjut. Kemudian video yang ada cover logo snake videonya. artinya dia ngambil dari orang lain kalau ada logo snake videonya di situ. Kemudian ada logo kompetitor. Logo TikTok, logo Instagram. Itu bisa berupa foto atau gambar logo TikTok di bajunya orang yang di visual. Itu tidak boleh. Kemudian ada anak di bawah umur. Kemudian alkohol. Kemudian rokok. Kemudian video visual-visual orang orang cedera. Orang yang terluka, yang berdarah-darah, yang korban kecelakaan, masih pokoknya visual orang cedera. Itu tidak boleh. Kemudian visual mayat dan visual makam. hati-hati hati-hati ya. Visual makam juga tidak boleh. Itu adalah konten-konten yang tidak diperbolehkan. Untuk kawan-kawan ketahui, enam orang konten manager kita itu setiap hari memeriksa seluruh video yang diposting oleh kawan-kawan. Jadi, tidak akan ada yang lolos mulai sekarang. Ini contohnya. Ini contohnya. Ini contohnya. Ini contoh dari bagaimana tim konten manager itu memeriksa video yang kawan-kawan posting. Ini ada link videonya. kita tidak tahu ini video siapa. Jadi, kawan-kawan konten manager tidak tahu ini video siapa. Nanti dia akan periksa video-video ini dan nanti akan kelihatan di sini keterangan videonya. Seperti apa. Misalnya, ini informatif, ini positif, ini order news. Coba kita cari misalnya yang dinilai oleh konten manager sebagai video yang repost misalnya atau video apa. Misalnya, ini ada no news video. Coba kita cek video apa ini. Jadi, tidak akan lolos lagi. Ini video dari RVN News tentang apa ini. tidak jelas ini, tidak ada news video-nya. Orang tidur sambil makan. Apa news video-nya? Memang dia siapa? Berdagang terlalu capek sehingga tidur sambil makan. Itu tidak ada news video-nya itu. Cuma video lucu-lucuan. Jadi, semuanya itu akan akan di cek oleh 6 orang content manager. Misalnya, video ini nih. Video yang belum terkonfirmasi. Kita cek video siapa. Ini video air news waktu awal-awal kasus Brigadier J. ya gitu-gitu ya. semuanya ini diperiksa oleh tim content manager. Ini misalnya. Dari kilas berita. Berita apa coba ini? Anak laki-laki lagi merawat ibunya. Apa pentingnya juga? Ini video-video lucu nih yang bikin-bikin bukan video berita ini. Jadi, mohon lebih hati-hati karena ke depan itu akun-akun yang masih akan ikut adalah akun yang dinilai berkualitas. Jadi, tolong kawan-kawan buatlah kontennya itu berkualitas. Nah, ini misalnya nih. Konten ini. Yang gini-ginilah tadi yang disebut dengan yang konten mitos tadi. Konten yang di luar kebiasaan itu. Ini kan sama aja kita dengan mempopulerkan mereka ini. jadi ada semua nih ya. Pertanggal tiap hari. Nah, ini nih. Ronaldo katanya pindah. Sampai sekarang masih DM. Yuditu Ronaldo tadi malam masih main. itu bisa disebut hoax kalau gitu. Hati-hati ya. Kalau di sini sih konten manager memasukkannya ke kategori not yet confirmation, belum terkonfirmasi. tapi itu bisa bisa jadi hoax loh itu. Ronaldo gabung klub. Masih di M yuk Ronaldo sampai sekarang. Hati-hati loh. Untuk Ronaldo-nya tinggal di Inggris. Kalau di sini dia gugat, kena kita. minggu lalu ada video yang sudah viral 1M itu terpaksa dihapus hanya gara-gara dia membuat cover video itu dari foto di Google. Ternyata foto yang diambil jadi cover itu berbeda dengan tempat peristiwanya. Jadi orang yang dijadikan foto komplain karena videonya itu merugikan. Jadi videonya itu video ini loh. Video yang orang yang kesal karena tidak boleh bayar beli Honda cash. Nah cuman covernya dia mengambil foto dealer tapi dealer lain. ambil dari Google picture Google foto nah yang pemilik dealer yang dijadikan kampung komplain makanya hati-hati padahal sudah 1 juta ininya penonton video sudah 1 juta tapi daripada dia digugat lebih milih 70 dolar atau milih masuk penjara kan gitu hati-hati yang gitu-gitu makanya tolong benar-benar diperhatikan sebelum kita memposting sesuatu karena kalau ada kesalahan-kesalahan yang seperti itu itu kita yang akan menanggung akibatnya nah untuk untuk content manager disini sudah bergabung dengan kita kawan-kawan content manager yang mungkin bisa menceritakan konten-konten seperti apa saja yang selama ini ditemukan pada saat mereka meriksa ada content manager yang sudah hadir saya dulu aja bang berhubung mau jemput bocah ini keluar oke silahkan bung sopian ya jadi setelah briefing kemarin dengan tim snack video per hari ini hasil video ceking itu jadi semakin banyak apa ya yang sebelumnya itu bisa kita oke lah kasih positif aja berita-berita tentang artis-artis itu hanya menceritakan anak Nagita Slavina hari pertama sekolah lah positif nah kayaknya kedepannya ini bakal banyak no news value jadinya kalau dengar briefingan terakhir kemarin dari tim snack nah ini jadi PR kita bareng-bareng ini jadi konten-konten yang ngedit dari channelnya Rans dari channelnya Baim lah dari channelnya itu kedepannya bakal banyak no news value yang sebelumnya masih kita kasihanin oke positif ini mah positif lah kita bantu ya sama kita satu agensi tapi kalau ada pengetatan kayak kemarin kedepannya bakal banyak no news value itu sih dan kalau yang sebelum-sebelumnya PRnya masih sama banyak kayak video yang barusan orang makan aja jadi jadi konten itu bukan berita banget kan orang sakit orang sakit tadi jadi konten gitu-gitu banyak banget masih apalagi setelah briefing kemarin pengetatan apalagi nanti harus di blur lah senjata tajam darah yang gitu-gitu pengetatan semoga kita barang-barang bisa ketatin kualitas dinaikin barang-barang jadi Aurora tetap ada ini nya lah ada kelasnya lah di mata snake video gitu sebagai jurnalis anggota-anggota jurnalis gitu sementara itu aja Bang Denny mungkin yang lain bisa nambah berikutnya siapa yang berikutnya oke boleh saya silahkan Bunga Egi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pertama-tama saya ingin menceritakan tentang apa yang dikerjakan oleh konten manager setiap hari terhadap konten teman-teman jadi kita setiap hari ada lima orang yang menerima pembagian tugas enam oh enam orang enam orang yang menerima pembagian tugas untuk memeriksa video yang teman-teman posting jadi artinya semua semua konten yang diposting oleh teman-teman itu pasti pasti diperiksa oleh oleh orang oleh orang yang adalah jurnalis saya wartawan Sofian juga adalah wartawan yang yang sehariannya di TV segala macam jadi memahami sebuah berita yang yang layak untuk ditayangkan dan di snack video ini terutama Aurora itu memang kita diminta agar konten-konten yang diposting oleh talentnya kita itu adalah konten-konten news yang benar jadi bukan news yang main-main dan kami saya setiap hari kebagian sekitar 200-an video yang saya tonton kemudian kasih nilai checklist-checklist seperti yang tadi sempat ditunjukkan oleh Bang Denny itu 200-300 video yang kami tonton setiap hari dan karena itu dulu kan kita mengira ini asal posting nanti hanya diperiksa oleh algoritma algoritma yang mengecek mana yang memenuhi atau enggak kemudian bisa jadi algoritmenya nah sekarang ini orang manusia yang periksa jadi enggak akan mungkin apa yang Anda posting yang asal-asalan posting itu itu lolos pasti enggak lolos karena dicek dan dinilai dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan aturan dasar yang disampaikan oleh pihak Snack Video jadi teman-teman harus ketika memposting konten benar-benar dipikirkan di grup saya saya selalu menyampaikan bahwa pastikan konten yang diposting adalah konten memiliki nilai berita gampangnya adalah apa ya sedang rame aja di berita kalau main-main dan kebetulan viral itu bukan berita itu jadi hindari konten-konten yang dari sosmed yang sekedar orang main-main tapi ternyata kontennya viral karena di sosmed itu ada kategori-kategori untuk kategori glam kategori parodi kategori yang lain nah kita ini kategori news kategori news itu apa? artinya konten yang kita sampaikan yang kita posting itu apa yang benar-benar berita apa yang sedang ramai di berita aja itu gampangnya kalau di media online di TV itu nggak ada yaudah jangan main konten itu jangan main yang kebetulan viral di sosmed kemudian itu dijadikan konten yang di repost kembali itu yang pertama kemudian yang kedua kebanyakan dari kita dulu termasuk saya suka mengambil potongan pernyataan yang tayang di kompas kompas TV kebanyakan jadi kita mengira bagian yang menarik yang penting langsung kita potong dan posting kembali kemudian kita hilangkan logo-logonya segala macam lalu posting begitu aja itu ternyata repost semakin ke sini saya setelah ikuti beberapa kali rapot dengan tim next video kita jadi paham jadi sekedar menghilangkan logo dari konten yang ada di media media TV itu juga repost jadi yang benar adalah jadikan konten konten di sosmed konten di TV itu sebagai sumber berita kemudian langkah yang paling aman adalah menulis kembali beritanya dengan apa dengan merujuk kepada video yang tayang di media besar itu kemudian kalau paling aman adalah dubbing dulu dubbing dulu beritanya kemudian konten yang diposting itu berisi dubbingan-dubbingan berita lalu di ujungnya cuplik sedikit wawancaranya untuk memperkuat apa yang sudah di bagian depan tadi jadi jangan langsung potongan video pernyataan orang di TV satu menit posting itu ternyata repost dan sejak kami diarahkan untuk memperhatikan hal itu sejak itu sudah hampir sebulan ini kami selalu lihat pokoknya ini kalau orang potong hanya dari TV dan diposting langsung masuk kategori repost dan biasanya kalau baru ulang konten yang teman-teman posting dan kami nilai adalah repost itu tidak pakai lama itu pasti langsung mendapatkan dampak yang akan teman-teman terima dampak yang paling besar yang teman-teman alami adalah pemutusan mentera hubungan kerjanya dengan saya video dan itu artinya kan sayang banget kita sudah sering ingatkan tapi teman-teman masih sering mengabaikannya di grup saya yang ada di di grupnya sebagai content manager di grup yang saya pimpin selalu saya ingatkan terus-menerus tapi selalu meskipun sudah kita ingatkan masih ada orang yang mengulangnya kadang-kadang mungkin karena tidak baca tidak baca apa yang ada di grup WhatsApp tidak baca apa yang ada di Telegram tapi kan tidak bisa juga setiap waktu tidak baca barang-barang itu kalau berulang-ulang tidak dibaca kan melakukan pelanggaran yang kita ingatkan ulang-ulang tapi masih melakukan pelanggaran yang sama nah sehingga tolong teman-teman disini kan gampangnya adalah kita memanfaatkan snack video dengan aturan-aturan main yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan lah disitu dan teman-teman sudah mengalami sendiri ada yang sampai 10 juta tiap bulan ada yang 14 juta tiap bulan saya termasuk yang masih di kisaran 2 juta 3 juta tiap bulan dan itu artinya setiap bulan kita menerima pendapatan dari sana jadi tolonglah jangan ini disiasiakan kalau aturan mainnya bahwa seperti yang selalu kami sampaikan jangan ambil barang dari orang kemudian hanya foto dan posting itu tolong ikut jangan ulang-ulang itu lagi karena saya setiap kali memeriksa suka masih menemukan itu hanya posting dari YouTube posting kembali hanya potong dari YouTube posting kembali kemudian nutup-nutupin logo-logo doang itu ternyata sudah tidak bisa seperti itu itu langsung repost nah ini saya menampakkan terkait apa yang teman-teman bisa perhatikan hingga apa yang sebaiknya semakin teman-teman semakin baik semakin semakin sesuai dengan aturan main bisa makin mengikutinya tadi Bang Denny sudah menyampaikan secara umum apa yang harus dilakukan jangan posting video-video yang tidak ada nilai berita dan video seperti apa saja yang tidak ada nilai beritanya tadi teman-teman sudah mendapatkan gambarannya tolong itu diperhatikan dan diikuti karena itu hal-hal sederhana yang kita semua sebetulnya bisa praktekan dan jangan mengulang kesalahan-kesalahan yang sama karena kalau terus-terusan begitu ya kan sayang kalau misalnya ini sudah menghasilkan tetapi kemudian diputus karena teman-teman sendiri mengapekan apa yang disampaikan oleh Bang Denny dan teman-teman di grup CM masing-masing ini kira-kira yang dapat saya tambahkan Bang saya kembali jadi mengapa cuplikan itu repost karena kita hanya memposting ulang misalnya cuplikan Youtubenya Deddy Corbuzar misalnya waktu ada Mahfud MD atau siapa dia cuma potong potong kalimat-kalimat Mahfud MD posting itu makanya disebut repost karena cuma potong posting tapi kalau mau tidak repost kalian itu menjadikan itu berita misalnya dalam podcastnya Deddy Corbuzar Mahfud MD mengatakan begini nah visualnya visual visual Youtubenya Deddy Corbuzar itu gak apa-apa tapi jangan jangan mengulang lagi percakapannya mereka disitu karena suaranya itu pasti sama dengan suara video aslinya ya kan nah mending tutup aja suaranya tapi kalian yang ngomong disitu nah dalam video itu padahal wawancara itu Pak Bud mengatakan begini-begini gitu ibaratnya kalian menjadikan itu berita gitu menjadikan percakapannya mereka itu jadi berita gitu bukan memposting ulang cuplikan videonya gitu ya hati-hati nah ini saya baru terima ini dari Mas Dio dari Senek Video tentang kebijakan yang baru ini saya share dulu ya ke kawan-kawan sebelum kita masuk ke CM yang lain ini baru di share baru di share bisa kelihatan ya nah ini baru di share ini peraturan baru tentang hoax berita-berita hoax nah ini adalah nah ini adalah konten yang tadi yang topik-topik yang oh mengaitkan penawaran ya ini hanya berita tidak hanya fokus kepada bocor bang sekuen ini ya sekuen seksualitasnya ini buang 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 siap siap ya nah kemudian ini berita yang hanya yang hanya fokus pada adegan seksual tanpa komentar sama sekali nah berita ini harus difokuskan pada informasi yang lebih dalam nah ini nih dari takut siapa nih ini jangan lagi dipostingan seperti ini ya nah kemudian postingan yang kontroversial tadi kontroversial atau yang sensitif nah ini juga jangan karena ini akan menjadi perdebatan nanti di kolom komentar misalnya video yang ini nih memang lucu-lucuan perempuan jadi imam kemudian salah-salah-salah tapi itu kan melecehkan agama jadinya mempermainkan agama jadinya yang seperti itu nah itu pasti akan gagal nanti tidak akan dibayar ini saya lihat dari Lala nih Lala Lala apa nih dari Mbak Lala kali oke lanjut ya itu contoh video yang tidak akan dibayar ya hati-hati yang terkait-terkait agama itu jangan diposting-posting kayak gini nih kayak video yang ini yang cewek jadi imam terus salah-salah-salah dia pakai tempet para yang salah-salah salah-salah kayak main-main tapi yang dipermainkan itu agama jangan ya hati-hati bukan 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 kita aja nanti yang yang akan yang akan di bukan akunnya yang di blokir tapi bisa bisa kita gugat juga dua kali kena udah akunnya di blokir digugat pula nanti sama orang yang marah gitu kan lanjut nah ini adalah misleading news ini kalau di video ini ini panjang sekali videonya panjang ini ini dari Sultan Tajir ya videonya panjang kita nggak tahu kontennya apa sehingga kalau kita tonton potong per potong nggak dapat kita apa sih maksudnya ini nggak dibayar ini apa kalau berapa harga ngomong ngasih 2000 iya bang ngomong ngasih saya ngomong ngasih saya ngasih saya ngasih ngasih yang masa gue ngasih 2000 ini yang bener aja kan saya jaga caga saya tahu yang lain ini memang selalu ngasih iya bang kasih 2000 iya ya gue nggak mau jangan jaga sini seorang kamu kenapa kamu kenapa kamu kenapa kamu kenapa kamu kenapa yang saya 2000 oke kayak gitu bang ini bayar gue nggak mau bayar 2,000 kenapa itu langsung bayar saya 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 kalau hilang siapa yang saya nggak juga mungkin saya di situ yang yang itu apa terkadang lagi disini bang terus gimana kalau gue belanja disini bisa jangan disini kalau nggak bayar ribu saya 2,000 saya memang ya abu ya abu abu malulah cuma 2,000 orang meliput emang 2,000 1 ayo mabuk dari malas 21 2,000 kan gue nggak mau ngasih 2,000 kenapa dipaksa 2,000 gue mau ngasih 20,000 gue ngasih 20,000 ikhlas nah itu kawan-kawan jadi kalau orang yang nggak nonton sampai akhir itu memicu emosi yang nonton juga padahal ternyata prank di belakang itu justru dia mengasih 20,000 konten-konten yang seperti ini bukan news ini kemarin sudah ditegraskan oleh tim snack video yang kayak gini tidak akan diloloskan lagi pertama kepanjangan durasinya sehingga orang yang nontonnya cuma di awal itu salah persepsi mereka pikir ini orang berantem gitu setelah di ujung malah mau ngasih 20,000 ini kan kayak main-main jadinya kita ini bukan konten yang seperti ini kalau mau yang kayak gini pindah pindah kategori aja ke kategori komedi dengan senang hati saya akan merekomendasikan pindah ke komedi kalau memang gak mau lagi di news ini banyak yang seperti ini makanya tim snack itu kesalah juga mereka dengan Aurora ini karena banyak yang seperti ini terlalu banyak malahan konten-konten receh yang kayak gini lanjut ya karena ini juga yang disebut dengan offbeat ini konten yang terkait dengan paranormal supranatural dan sebagainya tanpa penjelasan yang masuk akal kita yang tidak masuk akal itu juga tidak tidak akan diterima lagi misalnya konten yang seperti ini ini yang buat siapanya saya kasih lihat Raden Saleh ini adalah Raden Saleh geluhur dari yang ada di belakangnya pesulap merah di belakangnya ada Raden Saleh Anda bilang hati-hati tapi selesai 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 oke ya yang mistik mistik kayak itu jangan di kirim lagi ini kan gak ada tidak ada pertanggung jawabannya gitu yang ngomong ini siapa yang di apa gitu ya bukan berita yang kayak gitu dan dia terkait dengan paranormal paranormal supranatural berita-berita yang gak masuk akal itu tidak tidak diterima lagi ini adalah ini adalah berita-berita yang ini dari ini dari 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 tim video ini bukan tim TMG yang nemukan ini ini dari ini dari tolong dimatikan dulu audionya Almer Almer Channel nah ini adalah video-video yang tadi yang kita bilang terkait dengan kekerasan kekerasan bahaya pendekatan yang jelek perbuatan buruk nah itu tidak lagi tidak lagi diloloskan nah ini video-video yang berfokus pada adegan kekerasan perlaku buruk tanpa komentar dia cuman dia cuman ngerol aja gak ada cuman ngerol dan kasih narasi gak ada gak ada ininya gak ada narasi sama sekali nah video pertama nih video kakek diperkuli ini dari Rido Agung TV ya kemudian dari maju video 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 ini dari mana nih AP nah berikutnya ini dari Anius kalau untuk orang-orang TV ini laku untuk krimina tapi kalau di snack video yang gini-gini sekarang gak diperbolehkan lagi cerita-cerita orang korban pelaku begal kita tangkap pelaku pencurian tangkap rame-rame yang itu gak laku lagi sekarang di snack video ini visual orang tadi mukul meskipun di blur tapi kan masih terlihat itu kalau dia memukul perempuan itu ya pokoknya yang pukul-pukulan yang yang ada orang cedera di situ yang adegan kekenasan yang yang visualnya itu mengajak orang berlaku buruk itu tidak diperbolehkan lagi ini ini yang tadi ini lagi nih ini adalah video yang tidak ada news video-nya non-news video itu artinya tidak ada ini hanya video yang viral video lucu yang viral yang banyak sekali beredar di sosial media tapi tidak ada news video ya ini kita lihat contohnya apa coba itu apa coba itu nilai beritanya coba kita ulang lagi ya coba kalian pikirkan apa nilai beritanya itu hanya bercerita bahwa pada saat nilai beritanya satu jam kemudian beritanya sudah kesebar karena ada ada CCTV alami ini ada yang 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 itu ada nilai beritanya ya tidak akan tanya dulu WA lanjut ya oke udah selesai nah itu kawan-kawan ya contoh-contoh video-video yang tidak akan dibayar lagi mulai bulan September ini jadi jangan jangan bikin lagi yang seperti itu minimal ada news video lah di berita-berita kita jangan berita-berita lucu video-video lucu juga dikirim kalau memang mau mengirim video-video lucu silahkan pindah ke kategori komedi oke lanjut dari tim CM ada lagi yang disampaikan baru dua tadi yang empat lagi silahkan aku boleh bang ya silahkan oke aku cuma mau tambahin lagi ya karena tadi udah banyak penyampaian dari CM yang lain sama dari Bang Denny aku cuma mau nambahin masih banyak konten yang repost dan non-nest value terus juga lupa menyantumkan sumbernya terus mungkin karena kemarin kebijakan baru yang video viral itu dibayar berapapun ya berapapun video yang viral itu dibayar jadi mungkin banyak talent yang mengupload konten itu asal-asalan yang penting viral gitu nah untuk kedepannya aku harap sih gak kayak gitu lagi ya jadi kayak buat meningkatkan kuantitas tapi kualitasnya jadi turun jadi jangan sampai upload beritanya tuh asal-asalan karena mengejar viral atau mengejar banyak-banyakan video gitu gitu aja sih Bang kalau dari saya jadi kawan-kawan semuanya lebih hati-hati karena sekarang lebih ketat karena kedepan itu hanya akun-akun yang terpilih nanti yang akan yang akan lanjut nah bagaimana cara mereka cara mereka menentukan akun terpilih itu ya dari situ dari dari persentase video-video yang tidak berkualitas tadi jadi semakin banyak video kita yang gagal lolos itu nanti semakin semakin buruk tuh data data akun kita jadi usahakan jangan jangan banyak yang gagal videonya yang apa ya video-video yang aman-aman aja kirimnya oke lanjut lagi oke lanjut lagi saya boleh ngomong-ngomong ya cuman nembahin juga dari Kak Inggit sama yang CMCM sebelumnya juga ini itu bisa dimatikan siko-siko jangan bener raja media matiin berapa udah 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 baik lanjut mau nambahin juga dari CMCM sebelumnya jadi kita tuh untuk quality checking tuh masih banyak yang ketemu repost yang non-nish value itu setiap ketemu yang repost yang non-nish value kita selalu masukin ke laporan hari laporan mingguan jadi buat kawan-kawan yang biasa-biasa repost itu nanti ketahuan semua di laporan mingguan itu jadi nanti kalau udah banyak ketemu yang kayak satu akun ada lebih dari 10 kali repost jadi itu nanti peluang untuk lanjut atau untuk selanjutnya kan kita melihat dari kualitas akun lagi jadi untuk yang akun-akun yang banyak repost nanti takutnya kalau masih diulangi akan diputus kontraknya jadi yang yang dimaksud dengan mas Rama ini gini misalnya ini ada penilaian tanggal 1 ya tanggal 1 ini penilaian tanggal 1 September video-video video-video seluruh video yang dikirim tanggal 1 nah ini kan di penilaian news value ini kan ada yang normal ada yang update ada yang misleading untuk yang normal-normal ini itu aman nih nah tapi untuk yang offbeat untuk yang misleading untuk yang non-news value ini akan akan dicatat akan dicatat setiap setiap hari dan sekali seminggu CM ngirim laporan ke Tim Snack Video nah misalnya ini nih yang pertama nih no news value ini ada nih nah kita cek ini video siapa nah ternyata ini video update story ya hubungan apa urubah dengan Zach Lee masih kompak gitu-gitu ya kemudian ada lagi di bawah nih no news value siapa nih denger cek oh ini siapa nih akun Agnes expand news nah ya kan Asanti bengong melihat Amina gitu-gitu itu kan gak ada news value-nya itu ya bengong-bengong aja lah orang memang cucunya ya kan nah yang gini-gini nanti CM akan kirim CM itu akan akan kirim ke ada datanya lagi listnya setiap minggu berarti tadi misalnya yang yang akun tadi akun apa tadi namanya itu kemudian ini Agnes expand news kemudian nah ini ada ada lagi ditemukan nih video yang seksual yang konten seksual nah ini dari Madam Info TT dia pakai pakai tanda tunjuk lagi tunjuk ke TT ya apa coba itu nilai beritanya ya memang dia beritanya berecehan tapi jangan jangan gak gak perlu visual seperti itu nah nanti ini dilaporkan tuh nanti nah semakin sering nama akun kita masuk ke laporan itu itu akan semakin besar peluangnya akan di terminate akan di cut ya begitu ya nah ini lagi nih ada non-news felu nih ketemu lagi satu nih non-news felu kita cek ini punya siapa nih Agnes expand news lagi ya hati-hati ini baru 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 di tanggal satu aja udah dua dia Agnes expand hati-hati ya nah lanjut lagi nih ada lagi non-news felu nih siapa punya nih banyak sekali sekarang manitas air mata bapak penjual es sesuai fakta akun sesuai fakta ya nah yang gini-ginilah kerja dari tim ini ada gini misleading ini ditemukan ada misleading sekelompok pria memparodikan ya nah jadi begitu ya cara kerjanya tim tim CM jadi tidak akan ada yang lolos tidak akan ada yang luput dari dari penilaian kalaupun ada yang luput ya itu karena dia beruntung mungkin dia habis sholat asar kali tadi baru bikin kontennya kalaupun misalnya ada yang melanggar banget tapi lolos nah itu bersyukur aja ke depan itu tidak akan tidak akan lolos lagi karena memang tim snack video itu ingin kawan-kawan yang kategori news ini betul-betul memposting video-video yang benar-benar berkualitas masih ada tim CM yang mau ngomong masih ada Mames kayaknya sama Bivinka ada suaranya suaranya gak ada Mames suaranya in yaudah oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semuanya kenal kan saya Imam Suryatman Mames Mames creator kalau di snack video oke disini tim CM itu bertugas menurut saya dibagi menjadi dua ada penilaian secara sistem dan penilaian secara human untuk saat ini yang sistem itu biasanya dinilai dari kualitas video misal kualitas videonya full HD gambarnya bagus segala macem itu otomatis mereka akan mengecek bahwa ini layak untuk ditayangkan lalu kedua secara human human ini biasanya tim snack meminta kita untuk apakah ini ada nilai berita jadi ketika penyocokan news value yang di apa namanya di google tadi yang Om Denny sudah sampaikan itu akan dicek dengan data sistem gitu jadi ada nih teman-teman misalkan sudah viral videonya gitu kan secara sistem sudah viral tapi tim snack akan mempertanyakan ini viral layak gak nih 1M kita bakal mau lihat video ini kalau menurut tim snack itu tidak ada news value maka kita nilai itu ada news value memperjuangkan punya teman-teman rasanya tidak mungkin karena mereka pun mengerti akan sistem pertelevisian atau sistem penyiaran begitu oke terus perkenalkan dulu saya juga di media teman-teman di media TV pernah bareng sama Pak Denny di berita 1 dan sekarang saat ini saya suba geser ke tempat yang baru perahu yang baru jadi mereka menuntut kita untuk menyamakan persepsi antara viral yang viral itu apa namanya benar atau tidaknya gitu makanya ada laporan yang tadi disebutkan terus sebelumnya banyak catatan saya catatan ini sebenarnya sudah disampaikan di awal-awal sama Amri ini jadi saya langsung saja dalam laporan dari pusat SNAX setiap harinya CM akan menerima laporan terkait konten yang tidak ada nilai berita misalkan mes ini yang tadi saya sebutkan lalu seperti konten animas misalnya maaf nih seperti monyet terpreset lalu viral terus mereka menanyakan ke kita mes ini video ini ada news video atau enggak monyet terpreset kita selama sebelum-sebelumnya kita masih bisa memperjuangkan makanya teman-teman masih bisa dapat nilai pembayaran dari hasil viral tersebut nah saat ini ke depan itu agak susah karena mereka pun sudah mempunyai tim untuk menilai itu gitu maka saya berharap teman-teman juga saling menyumatkan bahwa jurnalistik yang dipegang Aurora di agensi ini adalah satu-satunya news yang ada di snack video artinya semua news-news lain kalaupun ada news lagi maka mereka pasti merekomendasikan kepada news Aurora terus ada lagi gambar-gambar konten prank yang dituliskan di deskripsi lalu di posting di situ dulu-dulu kemarin-kemarin kita tetap menganggap itu ada nilai-nilai di luar dari news-pili artinya ada nilai lah gitu atau dia misalkan misalkan dia itu menyentuh hati dan segala macam masih bisa dulu tapi kalau saat ini mereka sudah tidak bisa mentoler hal itu makanya ada akun-akun yang di terminate karena hampir semua penilaiannya bukan hanya di satu video jadi hampir ketika dia menemukan satu video yang viral lalu itu tidak ada news-pili maka mereka mengecek seluruh akun akun tersebut gitu jadi istilah katanya istilah katanya saya sudah membayar mahal kamu kok konten kamu tidak berubah gitu istilahnya gitu makanya kedepan sebelum adanya tanda tangan kebaruan lagi nanti kedepannya September ini mungkin kalau kemajut maka mereka meminta untuk konten-konten yang lebih berkualitas dan kita juga di CM juga sering mengingatkan bahwa ada video-video yang melanggar aturan video-video yang bersifat darah yang disebutkan pada tadi sering kita sampaikan di grup CM masing-masing tapi masih ada beberapa yang tidak bisa berubah maka tim Snek menganggap itu harus di terminate atau di cut off aja lalu peringatan-peringatan tersebut jika CM tidak bisa mengingatkan maka kita tidak bisa memperjuangkan jadi misalkan kita sudah mengingatkan lalu dia tidak berubah maka kita tidak bisa memperjuangkan beda dengan yang dulu kalau dulu kita masih bisa memperjuangkan video-video yang viral tersebut ketiganya penulisan sumber masih banyak yang kurang artinya gini penulisan sumber itu masih ada yang menuliskan sumbernya dari kayaknya berbagai media berbagai media ini tidak disebutkan media apa jadi harus lebih jelas misalkan dari berbagai media pilihlah media salah satu media yang bisa ditulis disitu misalkan podcast tv atau mikro tv atau tv1 terus juga tadi ada video yang di pertolongan pada ini ada screenshot media besar online ataupun pattern itu yang masih ada tulisan-tulisan seperti suara.com atau aurora.nomish.id disitu ada logo-logonya maka menurut kita itu menurut kita itu harusnya clean harusnya bersih begitu bersih sama seperti gambar dari tv1 banyak teman-teman ngambil dari ULC CG-CG masih masuk nah itu sebenarnya tim senek itu mempertanyakan hal itu apakah mereka yang parahnya lagi videonya videonya ngambil dari media besar lalu ditulis sumbernya sumber asli terus penulisan sumber juga langkah baiknya jangan ditaruh di bawah paling bawah jangan artinya biar tim CM atau sistem itu gampang membaca maka ditaruh agar cepat ketika video itu kita buka kita sudah sudah melihat bahwa itu sumbernya jelas dari mana karena sifatnya sumber ya artinya kerjasama dari kawan-kawan membuat konten-konten yang berkualitas itu akan sangat membantu agensi agar kontrak kita lanjut ya tapi semakin banyak kawan-kawan yang tidak patuh aturan semakin besar kita oke ya karena suara dari mamis tidak terbengar ini saya share kondisi kawan-kawan kawan-kawan saat ini nah biasanya biasanya aurora itu di atas 80% tapi sekarang itu sudah susah mencarinya jadi terakhir itu kita 60% yang paling rendah itu 60% jadi mohon kawan-kawan halo izin bang izin juga ada berkurang ada berkurang banyak yang dikat ya kita mohon lebih aktif lagi yang berkualitas lagi halo dengar bang udah oke siap apakah perlu diulang atau diulang dari awal yang dari barusan aja yang barusan oke siap jadi begini kawan-kawan jadi jadi kan ada sistem itu yang membaca dua antara human dan satu lagi sistem jadi sistem itu secara digital begitu ya mereka menerima gambar dari kita lalu mereka nilai secara sistem nah dari sistem itu maka mereka akan mencocokkan dengan content manager artinya ketika ada video yang mereka anggap layak tayang dia akan mengkonfirmasi pada kita apakah ini pantas viral lalu pantas kita bayar atau enggak nah banyak teman-teman yang mempermasalahkan tentang video viral tapi penilaian tim snack itu mempertanyakan bahwa ini layak viral karena videonya itu maaf misalnya monyet terpleset misalnya nah itu kita kita dulu-dulu itu pernah kita perjuangkan yang kayak gitu-gitu cuma sekarang ini mereka lebih selektif kenapa? karena mereka bayar itu itu pertama itu yang keberapalah itu nah agar September nanti bisa melanjutkan tanah tangan atau mudah-mudahan lanjut begitu agar kita juga dapat penghasilan dari snack maka mereka minta untuk lebih baik lagi ke depan kayak gitu artinya ada video-video yang benar-benar mereka jangan dikira orang snack video itu tidak mengerti tayangan televisi tidak mereka paham betul soal itu makanya mereka selalu mencecar kita kok ini masih ada tim CM gak ngingetin kayak gitu-gitu kita yang dikejar terkait video-video yang telah ditayangkan oleh Pak Deni tadinya kayak misalnya punya Ari Pratika yang misalnya perkelahian kata-kata kotor itu itu masih banyak kayak misalkan yang baru-baru ini ada di Bali itu video seseorang ngambil video vulgarnya WNI misalnya eh WNA hal-hal seperti itu pasti akan dipertanyakan ke kita kenapa kenapa video ini masih berada kayak seksualitas dan segala macam nah kita tidak bisa memperjuangkannya lagi ketika hal itu dipertanyakan kepada kita makanya mereka minta saat ini ada koreksi dari mereka itu untuk memperbaiki itu nah tugas kita mengingatkan pada kawan-kawan bukan berarti kita yang mempunyai aturan bukan terus bukan juga karena kita yang menilai lalu video itu tidak viral bukan jadi mereka mempunyai dua sistem penilaian pertama sistem penilaian digital artinya ketika kita posting mereka akan lihat video itu layak video itu layak tayang full HD gambarnya baik suaranya oke misalnya nah ketika videonya prank lalu dijadikan nilai berita maka dia mereka akan menanyakan kepada kita kok bisa video ini viral kenapa mes waduh kalau dulu-dulu masih bisa kita perjuangkan tapi kalau sekarang sudah susah karena kita yang disalahkan seolah-olah seperti tim CM itu tidak pernah di grupnya mereka kita-kita tidak pernah mengingatkan hal itu padahal kita selalu jangan repost jangan ini jangan itu gitu nah penulisan sumber balik lagi bang jadi penulisan sumber itu alangkah baiknya di tengah kecil tidak apa-apa yang penting di tengah dan terbaca kenapa karena ketika video itu masuk digital maka mereka sudah menilai bahwa gambar bagus audio bagus tapi tidak ada sumber itu juga jadi penilaian begitu terus masih juga banyak yang bermain dengan foto atau screenshot foto screenshot apa namanya media online atau screenshot foto paper berita-berita paper yang masih banyak ada logo suara.com berita 1.com terus misalkan masih ada ada yang ambil berita 1 ada bang ada ya pojok 1 kayak gitu nah terus juga sumber itu masih ada yang berbagai sumber berbagai sumber ini susah kita maksudnya ketika mereka nanya ini sumber dari mana kita susah untuk menjawabnya nah langkah baiknya penulisan sumber itu ditulis saja kalaupun nama orang maka Tim Snek akan menganggap itu sumber sosmed kalau nama orang kalau asli katakan asli kalau dapetnya orang dari teman sendiri anggap aja asli cuman nilai beritanya memang yang sudah kita tentukan begitu terus ada juga sumber yang sumber bersumber di google google itu menurut Tim Snek itu google itu sumber media besar menanggap google itu sumber media besar makanya yaudah ini kita nilai sumber media besar ya misalkan ya kan aja gitu yang tulis sumber internet itu jangan ya sumber internet sumber internet masih ada nah sejauh hanya itu sih bang sebenarnya karena udah beberapa udah banyak yang disampaikan pada ini dan teman-teman cm lain terima kasih semuanya kawan-kawan mohon maaf atas penyampaian yang kurang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih ada dari cm gak yang belum ngomong Bivinka ada Bivinka gak ada ya oke kalau gak ada ini saya coba jawab dulu pertanyaan-pertanyaan masuk di kolom di kolom chat ya sambil isi ya sambil isi link door price-nya ini saya bacakan dulu satu-satu ya perseratan di video harus ada 5 komentar juga dihapuskan iya itu dihapuskan tapi kalau saran saya tetap usahakan ada ya siapa-siapa nanti berubah lagi cuman kalau kalau sementara itu dihapuskan diganti dengan peninjauan jadi video-video itu gagalnya karena peninjauan lagi nanti bukan karena kurang komentar tapi kalau saran saya tetap aja balas komentarnya tetap tetap apa ya biar jangan ada dan jangan ada peluang untuk gagal boleh dikirimkan link telegramnya bang link telegram apa ya grup telegram habibu siregar nih nanya boleh dikirim link telegramnya grup telegram maksudnya atau apa ada habibu siregar nggak ngerti saya link telegram apa ya link formulir kali ya link pengumuman mungkin itu bang yang apa itu channel telegram itu oh link oh ini ini saya kirim kalau gitu dia memang belum masuk lama kali orang udah mau ke bulan sebentar ini ini saya kirim ke ini ya ini yang link grup pengumuman ya grup pengumuman telegram oke lanjut ya ini yang minta link telegram udah dapat kemudian ada lagi yang nanya cara menghilangkan transkrip nah untuk konten kita dia nanya soal foto nah foto-foto itu jangan terlalu lama aja per fotonya boleh tapi jangan terlalu lama per foto kalau bisa 2 detik aja per foto jangan terlalu lama terus kasih 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 animasi fotonya bergerak gitu jangan diem kalau foto diem nanti dianggap dianggap foto tunggal jadi kalau misalnya dari awal sampai akhir diem meskipun fotonya banyak tapi dia diem aja gitu itu dianggap foto tunggal kalau dianggap foto tunggal itu tidak dibayar usahakan bergerak dia fotonya entah itu zoom in atau zoom out ya lanjut lagi kalau video usur kekerasan tapi disensor apakah termasuk dilarang iya dilarang tadi udah di kasih contoh oleh jadi meskipun meskipun di blur tapi masih terlihat ada gerakan-gerakan meninju memukul kayak tadi itu tidak diterima terus untuk nyonyaliah video penggerikan persenilingkuhan boleh-boleh aja asal jangan kelihatan orang yang lagi lagi telanjang gitu kalau penggeripakannya boleh-boleh aja tapi begitu ada visual orang lagi telanjang itu yang gak boleh terus Mario Furi konten sepak bola nah itu kemarin juga sedang kita tanyakan ke tim SNEC tim SNEC lagi lagi ngecek nanti akan ada pengumuman dimana dimana ini ya karena kalau dari SNEC sendiri tidak ada pembatasan kalau dari SNEC untuk konten-konten sepak bola cuman kemungkinan kemungkinan adalah dari pemilik copyrightnya ya kemungkinan besar dari pemilik video jadi pemilik copyright videonya nah kemungkinan untuk liga-liga yang hak siarnya itu pada media tertentu kemungkinan misalnya liga Inggris liga Indonesia kalau liga-liga yang lain biasanya aman karena mereka itu justru pengen liganya itu diberitakan nah kemungkinan yang liga Inggris sama liga Indonesia tapi belum kita pastikan ya untuk pengetahuan konten olahraga ini ya karena tim SNEC juga masih mengecek lagi dimana letak ininya kemungkinan itu terkait video-video dari liga-liga yang memiliki hak siar ketat ya misalnya liga Inggris atau liga Indonesia kalau liga yang lain itu aman biasanya nah makanya kalau untuk konten-konten bola itu sebaiknya ambil dari official akun klubnya aja ambilnya jangan dari jangan dari misalnya kalau misalnya liga Inggris itu bisa aja nanti yang tidak memperbolehkan itu video.com atau hctv group ya bukan bukan liga Inggrisnya yang melarang tapi pemilik aksiar yang di Indonesia gitu bukan SNECnya yang melarang tapi pemilik aksiar yang di Indonesia gitu kira-kira tapi sampai kemarin belum ada kepastian dari tim SNEC mereka masih masih ngecek lagi kira-kira seperti dimana letak ininya lanjut ya kalau slide foto sumbernya ditulis apa bang kalau slide foto tulis sumber fotonya karena foto itu lebih berbahaya foto itu lebih berbahaya karena fotografer itu tahu itu foto dia atau foto orang lain jadi waktu Anda nanti mengambil foto dari antara misalnya tahu itu si fotografernya itu Anda bisa digugat nanti itu kalau pun tidak digugat ditagih bayaran hati-hati ya hati-hati kalau foto makanya ambil foto yang aman nah foto yang aman itu ya foto-foto dari web-web penyedia foto foto gratis yang pixabay dari mana-mana tapi itu kan foto-foto yang general ya misalnya gambar orang di pasar gambar suasana apa-apa gitu dia bukan foto bukan foto kasus peristiwanya nah kalau untuk foto-foto kasus peristiwa itu harus dicantumkan misalnya antara atau apa tapi hati-hati jangan sampai Anda ditagih bukan bukan masalah digugat bukan takut digugat takut ditagih karena sudah ada kejadian dia ngambil dari getty image ambil dari getty image ambil tayangin datang tagihan 60 juta datang tagihan 60 juta karena foto-foto getty image itu harus bayar jangan sampai kejadian seperti itu jadi foto-foto yang khat itu bahaya kalau kalian ambil foto-foto dari dari selebritis yang yang di akun sosmednya itu kalau foto itu dia sendiri yang memfoto itu ambil gak apa-apa tapi tapi cantumkan nama sosmednya tanpa harus mencantumkan tapi nama akunnya cantumkan nah tapi kalau misalnya foto itu dari fotografer profesional jangan diambil misalnya foto fotografi Ahmad tapi fotonya diambil oleh fotografer profesional jangan diambil karena nanti bisa ditagih Anda bukan masalah gagal lagi ditagih datang kwitansinya datang hati-hati ya bukan masalah kasian karena digugat aja kasian kalau ditagih udah pernah kejadian soalnya 60 juta datang tagihan karena fotonya ngambil tanpa izin ya contoh konten yang ngambil dari media besar yang tidak masuk kategori repost contohnya itu maksudnya informasi beritanya dari media besar informasi beritanya misalnya misalnya berita tentang rekonstruksi kasus Ferdi Sambo nah yang first hand kan ada dua kita akun jurnal warga dan akun dompas TV itu first hand itu betul-betul dia yang ngerekam nah yang lain kan gak mungkin first hand karena tidak ada di lokasi akhirnya apa akhirnya ngambil dari media besar misalnya dari tayangan presisi Polri TV atau dari tayangan Kompas TV atau dari tayangan TV One nah pada saat Anda mengambil visual dari TV-TV itu itu bukan cuma ngambil langsung tayangin di tempat Anda bukan tapi dikasih opening dikasih dubbing dikasih narasi gitu ibaratnya Anda membuat berita yang baru tapi dengan visual yang itu nah itu yang diperolehkan tapi kalau Anda ambil potong tayang di tempat Anda itu namanya repose ya jadi harus ada ambil kita dalam membuat video yang baru dengan sumber video dari media itu baru dianggap re-edit ingat re-edit ya re-edit re itu ulang artinya kembali jadi harus ada campur tangan kita ya ada SMS masuk tuh harus ada campur tangan kita di situ bukan hanya memindahkan itu ya bang kalau masih ada program set together kalau bisa saran kesnek agar nggak usah ada 10k lagi ya nanti kita sampaikan tapi itu kalau event-event gitu itu murni apa snack ya kita nggak bisa ikut campur dia bilang 10k 10k dia bilang 1k 1k kita ngikutin aja lanjut ya misalnya kita ambil dari google diam diam kita ambil dari google terus sumbernya gimana nah makanya harus tahu sumbernya harus tahu itu foto foto dari mana jangan main ambil aja gitu harus tahu itu foto dari mana nah kalau bisa sih foto dari media aja misalnya foto kompas atau foto tempo atau foto apa gitu harus tahu itu makanya hati-hati makanya kalau bisa ambil foto-foto yang general aja jangan foto foto peristiwa kalau foto peristiwa pasti ada fotografernya fotografer itu kayak saya nih saya kan juga fotografer dulunya saya tahu itu foto foto itu saya punya tahu enggak makanya misalnya kita banyak nih ada fotografer media A media B media C dengan 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 peristiwa yang sama sama-sama di Putan Jokowi misalnya nah kita tahu itu foto kita yang mana karena angle-nya kan beda-beda itu kita juga ngambil foto itu kan kita mikir itu fotografer itu ngambil foto itu mikir itu dia harus background-nya apa frame-nya seperti apa dia mikir itu nah pas pas foto itu muncul dia pasti tahu itu foto dia atau enggak makanya hati-hati kalau foto makanya saran saya kalau foto ambil foto yang yang netral yang general misalnya foto tentang pasar ambil foto pasar yang netral atau apa gitu misalnya foto tentang tentang covid ambil foto-foto tentang covid di Pixabay jadi kalau yang gratis ada di Pixabay Pixabay ada satu lagi apa Pixabay sama Pexel kalau yang lain itu hati-hati ya mungkin Anda selama ini bebas-bebas aja karena fotografinya nggak nonton nggak lihat nggak lihat video Anda tapi kalau sempat dia nonton dia bisa gugat loh Anda itu bisa gugat loh karena Anda tidak permisi ke dia menayangkan ulang apalagi ngambil dari antara segala macam hati-hati ya antara itu paling ketat sama foto ya jangan jangan ambil kalau kalau saran saya janganlah ambil-ambil yang foto nggak jelas harus jelas sumbernya kalau pengambil foto lanjut syarat lima komentar itu sudah dihapus diganti dengan peninjauan langsung oleh orang snek ya jadi gagal tidak hanya video sekarang berdasarkan peninjauan ya berdasarkan tinjauan berdasarkan pemeriksaan tapi kalau saran saya tetap aja balas komentar nggak nggak usah dikosongin untuk mengurangi risiko ada apa-apa nanti ya bang tim snek baca video kita itu untuk yang viral aja semua video semua video ya semua video jadi yang yang ini semua video nih coba saya saya ser lagi ini nah ini 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 semua video misalnya ini tanggal tanggal 2 tanggal 2 belum masuk ini yang tanggal 1 tanggal 1 ada tanggal 1 September ada 1637 nih angkanya nih ya 1637 video yang diposting oleh seluruh akun Aurora bukan yang viral aja yang dicek seluruhnya nah ini dicek nih nah dicek satu-satu kita nggak tahu dipunya siapa nih ini kita nggak tahu dipunya siapa dicek satu-satu oleh tim tim apa tim content manager nah misalnya nih tiba-tiba ini ada ada satu dimasuk seksual kategori seksual nah kita cek kita buka dipunya siapa nih ijub tv seorang oknum bayangkari Polres Panyuasin tertangkap basah saat mandi ya bukan saat bersama seseorang nah yang ini nih nah yang membuat dia masuk konten itu yang seperti ini ada itu yang membuat dia itu kena waktu masih polisi menerangkan itu masih masih aman dia tapi begitu begitu masuk kalau nggak ada gambar cewek itu aman sebenarnya di video tapi ada gambar cewek itu lagi memang di blur tapi kan masih masih ini ya hati-hati ya nah ini ada lagi nih seksual related nih kita nggak tahu siapa punya setelah kita buka ternyata punya let apa nih letnan ya letnan news oh ada letnan juga tidak cuma mayor oknum ibu bayangkari digrebek osama dengan yang tadi ini karena ada visual si cewek ini dia masuk ke situ hati-hati aja nggak usah kalau saya sih saya sakin nggak usah main yang gitu-gitulah main yang lain aja nggak usah main-main yang nggak usah main tepi jurang lah letnan news letnan news pula ya ini ada lagi seksual related banyak banget nih nah itu lagi nih ya hati-hati kalau itu nggak di blur itu anunya udah di blur anunya kan ceweknya iya nggak di blur makanya hati-hati yang seperti itu kasihan kasihan akunnya nanti kena nah ini ari pratika akun ari pratika ini nggak tahu di mana pelecehan seksualnya mungkin di ditulisan kali dia kalau visual sih aman ini nggak ada gambar pelecehan seksual mungkin di narasinya mungkin di tulisannya oke gitu-gitu ya jadi semuanya diperiksa bukan hanya video viral mau viral mau tidak semuanya diperiksa ini ada nih yang masuk kontroversial ini satu ini tadi visual-visual tadi visual orang orang luka orang citera oke karena tidak ada lagi apa masih ada video video bang izin di play video content news biar bisa jadi acuan semua video kita konten news masa mau di play semua yang di Aurora itu konten news semua konten kawan-kawan di Aurora itu konten news buka aja salah satu punya siapa gitu buka itulah konten news ya ada 800 akun di Aurora itu semuanya news itu video original rekaman sendiri kalau bisa dibantu viralkan biar yang posting video original sendiri oke dulu sih udah pernah seperti itu dulu kan sempat ada formulirnya kan untuk yang nanti kita tanya lagi nanti bang kalau animasi contoh kayak animasi kronologi penembakan sambu itu kategori kerasa ngawangkan animasi kategori kerasa apa ya kategori kekerasan bang maksudnya bang oh ya kalau cuman kalau cuman kalau animasinya gambar orang pukul-pukul ya kekerasan karena menunjukkan tapi kalau cuman foto-foto apa gambar visual grafis itu enggak ya tergantung visualnya oke masih ada yang mau nanya enggak mau nanya langsung mas sore bang denny ya dari lensa 1 nusantara bang denny ya ini mau nanya kalau kita masuk live videonya masuk itu enggak bang denny ya enggak enggak tidak karena kita bukan bukan kategori live oh gitu ya soalnya saya pernah melakukan live pagi-pagi itu 2 mingguan lalu waktu kejadian kebakaran itu bang denny makanya ini mau saya lihat enggak ada hitungannya ya memang enggak dihitung karena kita bukan agensi yang akun-akun live tapi live itu bisa meningkatkan traffic akun kalau kita sering live akun kita trafficnya tinggi peluang finalnya besar gitu makanya disarankan live karena kan cara cara untuk cara untuk meningkatkan traffic akun itu kan beraktifitas di aplikasi membalas komentar apa melike video lain menonton video lain dan live nah yang paling tinggi yang paling tinggi nilainya itu live jadi meskipun tidak dibayar live itu berguna untuk membuat video ada peluang viral dan untuk menambah followers live itu live live gak dibayar gak ada bayarannya paling kalau ada yang ngasih gift disitu ada yang ngasih gift kalau untuk video kita ambil nih sumber video amatir warga gimana tuh video amatir video amatir warga biasanya kan dari kawan itu suka ngirim nanti kita cross-check kembali untuk taruh sumbernya kejadiannya apa gimana-gimana masuknya gimana ya bikin aja namanya nama orang yang merekam itu karena kan orang itu gak mau disebutin sumbernya bang ya kalau kamu kenal orangnya bikin aja video asli kalau itu pertama kali terbit dimana-mana kalau itu pertama kali terbit di tempat kita dan kita dan kita kenal orang yang bikin bisa bikin video asli nama akun kita bisa kalau memang belum kalau memang belum belum pernah terbit dimanapun kita yang pertama bisa itu video asli asal udah izin dengan pemilik videonya siap-siap biar dia udah mati saya bang oke makasih bang ini gitu aja dari saya bang ada teman yang karena dia tidak punya akun dia 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 ngirim ke kita tolong tayangin nah itu bisa untuk bikin dia senang satu kalau saya misalnya saya bikin video asli debara direkam oleh siapa gitu saya tulis nama dia biar dia senang biar dia ngirim lagi gitu itu bisa kalau itu memang pertama kali tayang itu di tempat kita ya izin bang den silahkan bang den dengan ari pratika bang den tadi saya lihat dari paparan bang den ada beberapa video saya ya mungkin satu saya sudah berusaha blur untuk yang kekerasan bang den yang kejadian di jakarta itu itu sudah saya coba untuk blur gitu bang den dan saya gak tau lah gimana pertimbangannya sampai hal tersebut cuman oke lah kalau memang itu betulnya bukan masalah blur atau tidak tapi beritanya berita tentang orang cedera orang apa itu gak gak disukai oleh snek bukan gak boleh ya berita itu boleh-boleh aja tapi snek gak mau yang seperti itu gitu loh tapi kalau dikategorikan kan bang itu sebagai hard news bang dan saya di Jakarta proximity-nya deket tuh bang iya kita gak gak bicara gak bicara pengertian berita tapi berita yang dimaui oleh snek video gitu mereka gak mau video kayak gitu oke bang siap karena mereka udah membayar untuk video mereka tuh gak mau video kayak gitu gitu memang snek videonya yang gak mau bukan 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 video itu gak layak sebagai news bukan tapi snek video gak mau berita yang seperti itu jadi hindari video-video yang seperti itu video pengerebekan tadi tuh tayang dimana-mana di TV-TV ada ada acara khususnya itu yang kayak tadi tapi snek video gak mau gitu loh jadi video-video yang tidak diinginkan oleh snek video bukan bukan video-video yang tidak layak news bukan bukan karena dia tidak layak berita tapi tidak diinginkan oleh snek video gitu jadi percuma kita kirim gak bakal dibayar juga oleh snek video gitu loh ya oke bang akan jadi catatan nih bang buat saya ya jadi video-video cedera orang luka orang apa orang pengerebekan itu gak mau mereka semangat Ari siap kemudian kedua bang terkait tadi juga ada video saya lagi bang nah ini sebenarnya itu kan ada pernyataan dari Komnas HAM bang yang yang dia ngomongnya memang pelecehan gitu bang kalau konteks saya itu seperti apa bang mungkin tadi abang bilang mungkin ini narasinya gitu ya narasi dalam artian saya sih apa namanya nangkapnya bahwa dari tulisan saya mungkin kata pelecehan itu tidak saya apa ya nah kalau itu oke tapi kalau misalnya ada dari si narasumber bang yang mengatakan pelecehan seksual itu ini gimana bang iya mending mending gak usah tapi beritanya yang lagi iya makanya beritanya iya tapi snek namal yang kayak gitu oke bang kita jualan kita jual nih dia gak mau beli gimana dia gak dia gak mau bayar yang video yang kayak gitu mau gimana kita bukan bukan karena itu gak layak berita bukan karena sneknya gak mau oke kemudian bang dari bang Mameh sendiri yang disebut ketiga nih bang yang ketiga adalah soal terkait pencantuman narasumber bang sorry bukan narasumber sumber tadi ada apa namanya bang Mameh bilang kalau ini diolah dari berbagai sumber gitu bang nah sepengetahuan saya bang kalau misalnya saya kerja di media TV itu bang sumber itu berarti kalau diolah dari berbagai sumber itu lebih dari dua nih bang biasanya bang dan kita ditulis aja dan itu kita gak bisa ditulis semua bang boleh gak apa-apa gitu bang jadi buat nambah-nambah misalnya dari berbagai sumber itu biasanya bang sumbernya itu berarti ada dua nih bang lebih dari dua gitu ya betul betul-betul betul jadi maksudnya begini bang Ari jadi kenapa kan sumber itu bersifat wajib ya ini bang Mameh ya oke bang siap-siap ini Mameh jadi gini ini kan bersifat wajib nah kenapa wajib karena ketika video itu yang kita posting menggunakan gambar sumber dari sumber lain ketika bermasalah maka sumber tersebutlah yang akan menentukan arah kemana yang harus disalahkan artinya kita kita menuliskan sumber itu tujuannya untuk mengamankan diri kita misalkan ada gambar video tadi jadi ketika ada video dari sumber lain maka itu mengamankan diri kita ketika video itu bermasalah misalkan gini Ariel Noah melakukan seksual lalu diposting oleh orang lain lalu kita posting lagi dengan narasi kita misalkan nah ketika bermasalah video tersebut maka sumber yang kita tulis itulah yang mengacu kepada penerbit pertama itu pertama terus keduanya Rih ketika ada video dari berbagai sumber maka tim senek tim seneknya tidak bisa menentukan video ini berasal dari mana itu sih sebenarnya nah makanya untuk memudahkan maka ditulis salah satu sumber misalkan anggaplah itu video sendiri nah yang bermasalah adalah ketika itu ngambil dari tempat lain misalnya Google foto banyak dari Google lalu diambil dari dari Google gambar foto sambo misalnya sambo semua dari Google banyak sampai sambo-sambo yang dulu-dulu ada lalu ditulis sama dia sumbernya berbagai sumber nah ini akan membingungkan tim senek video gitu makanya ditulis yaudah Google aja tulisnya gitu video from Google misalnya atau foto from Google Google itu sudah akan dianggap oleh tim senek adalah media besar gitu maksudnya begitu Bang terima kasih siap Bang Mames makasih pencerahannya Bang Mames dan kemudian disinanya Bang Mames terakhir nih Bang Nefri jangan Bang ini terakhir Bang terakhir dari Nefri Nefri gak mau Nefri ya gitu lah disinanya dong yang tadi udah selesai yang tadi terakhir Bang boleh Bang Aritratika masih boleh Bang Bang Denny mungkin Bang buat pencerahan nih kita semua talent-talent yang ada di naungan Aurora ini Bang mungkin Bang Denny bisa memberikan satu acuan Bang video yang pas di senek yang diterima di senek untuk sekidarnya jadi acuan kita nih untuk mengupload video-video news kita di senek Bang mungkin dari Bang Denny atau tim Aurora untuk bisa memberikan video nih Bang ke kita Bang entah itu nanti bentuknya seperti apa gitu itu sebenarnya dari tahun lalu di koordinator sama CM-CM Bang gitu setiap pelatihan bulan ada terus itu jadi ibaratnya kita gak salah kaprah lagi nih Bang gitu Bang demikian sih Bang gitu aja Bang kamu udah berapa bulan nih Kun aku masuk 4 nih Bang udah itu tiap bulan ada itu jadi acuannya sebenarnya sama aja sebenarnya news pada intinya news adalah 5W1H itu poin SOP-nya pertama tapi ada tambahan-tambahan kayak misalkan opini kita pandangan kita terkait itu nah yang jadi masalah adalah ketika video-video tersebut melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh sneak video itu kayak misalkan kekerasan video darah lalu ada seksualitas gambar foto anak atau anak-anak di pantai terus berbikini dan segala macam hal-hal seperti itu yang harus kita pahami nih sebagai jurnalistik di sneak video tidak bisa gitu loh nah ketika kita tidak mengetahui itu lalu diposting terus viral dan viralnya tidak dibayar oleh mereka kan teman-teman menanyakan ke tim kan ke kita kok video saya gak dibayar Bang kan saya viralnya banyak misalnya nah itu karena tim sneak tidak mau bayar itu yang tadi disampaikan Pak Denny jadi mulai sekarang kita harus sudah mengetahui video-video apa aja yang boleh dinaikkan memang tetap news kayak misalkan kriminal kayak Ari Partika tadi misalkan kriminal penggerbekan dan segala macam itu news hard dimanapun naik cuman sneak memang tidak mau hal itu maka cara satu-satunya adalah kita alihkan videonya jangan masuk ke gambar yang penggerbekan tapi ke profil orangnya atau apa boleh gitu sih terima kasih ya kalau untuk contoh-contoh video itu sama aja dengan video-video news di media yang lain cuman ada yang ada yang dilarang ada yang ada yang tidak akan dibayar oleh snake nah kita perlu tahu itu video-video mana yang tidak akan dibayar kalau video-video video-video mana yang boleh ya semuanya boleh asal dia news asal ada nilai beritanya ada apanya gitu kan sudah ada panduannya itu kayaknya setiap akun yang lolos kayaknya dikasih panduan itu panduan mana yang boleh mana yang enggak boleh itu ada yang mau nanya lagi ada om ya diperlukan ya mengamesnya halo juga jodi om mau nanya ada dua pertanyaan yang pertama misalnya contoh kita ngambil video kayak dari Indonesian Get Talent gitu tapi sebenarnya bukan ngangkat ngangkat eventnya tapi lebih ke momen momen yang terjadi di event tersebut apakah itu boleh yang kedua apakah info entertain masalah artis itu masalah pergosipan itu juga bisa enggak dimasukin jadi news karena kan juga banyak saya dan teman-teman juga menggarap isu artis gitu dan ya kayak dari Labitura atau dari seleb seleb info insert seleb dan lain-lain itu aja makasih untuk Bang Mames sayang banget enggak kepala emang iya maaf ya boleh boleh aku nanya sama Nepri apa-apa nih udah berapa bulan ikut snack video ya enggak apa-apa akan bertanya itu biar gak sesat di jalan biar bisa didengar teman-teman justru snack video itu pernah jadi sponsornya ajang-ajang event gitu justru apa dulu ya nama apanya itu justru disuruh ya asalkan mencantumkan sumbernya boleh-boleh aja nah untuk berita-berita artis selama itu berita boleh kan yang yang tadi kita bilang gak boleh itu yang tidak ada nilai beritanya selama itu ada nilai beritanya ya boleh-boleh aja misalnya apa misalnya misalnya Rapi Ahmad membeli apa kan ada nilai beritanya Rapi Ahmad membeli saham apa bola ada nilai beritanya tapi pas kontennya itu misalnya perutnya suami sehari ini buncit apa juga nilai beritanya itu itu maksudnya selama itu ada nilai beritanya boleh mau itu artis mau itu siapapun boleh ada lagi yang lain siap makasih tambahan Bang Mayor kalau untuk event-event begitu kalau selama dicantumkan sumbernya boleh yang gak boleh itu potongan potongan video di event itu tayang di kita tanpa ditambahin apa-apa itu yang gak boleh Bang Denny ini dikit Bang ya untuk CM Bang apakah semua CM itu ikut naik video Bang enggak enggak itu aja Bang aku mau nanya apakah seluruh CM itu ikut naik video Bang enggak enggak ikut enggak ikut enggak semua yang ikut cuma Mames itu sama si Sopihan Egi oke Bang Bang izin Bang nanya Bang ya ya ada dua Bang pertanyaannya Bang jadi gini tadi kan disebutin dikasih contoh video-video yang tidak ada news value seksual dan lain-lain tapi gak dikasih contoh saya gini untuk keberlangsungan agensi dan kita kita juga bisa gak dikasih contoh misalnya 5 atau sampai 10 akun-akun yang bisa kita jadikan panutan atau mungkin CM-CM itu yang ada akun-akun mereka gini loh contoh-contohnya jadi kita bisa contoh disitu karena kayaknya ini peraturannya baru lagi nih emang agak ekstrim ini saya lihat banyak aturan-aturan baru yang selama ini bisa yang biasa yakin lah hampir seluruh akun yang main di Snake Video ini pasti pernah melanggar lah jadi makanya kalau bisa CM atau Bang Denny nanti kasih contoh di akun ini ada 5 akun nih yang bisa dicontoh gak pernah melanggar itu yang pertama Bang yang kedua masalah mistik nih sekarang kan lagi heboh pesulat merah segala macam nah gimana kalau kita bahas masalah mistik tapi kita kasih keterangan untuk di narasi soal yang sebenarnya apa bahwa sebenarnya ini yang benar siapa atau ada narasi-narasi yang mengedukasi ke penonton gitu Bang dua aja Bang ya untuk yang akun yang apa kita sebetulnya udah udah menugaskan udah menugaskan tim OCM juga itu selain yang buruk juga yang bagus-bagus nanti mungkin akan ada laporannya cuman kalau dari tim Snek sendiri itu tadi itu mereka masih ngasih tahu jadi ada 3 akun yang menurut mereka bagus tuh yang pertama mana berita kemudian yang kedua Agung News yang ketiga Susanita jadi kalau kawan-kawan pengen pengen contoh contoh yang yang sudah benar yang yang tiga itu caranya tadi siang baru disebutin sama tim Snek mana berita Agung sama Sujanita saya kan yang punya akun mana berita saya itu banyak juga kesalahan jadi jangan dicontoh sama teman-teman karena saya juga bikin yang kayak itu jadi berat Bang kalau dicontoh-contoh itu Bang jadi kalau mau contoh yang dua lagi ya yang lain kalau saya itu saring dong buat kekelajaran konteks wanita itu sekenyamar sekenyamar pada berita jadi gak usah sampai di saya berat dari antariaman dari tim Sneknya artinya artinya kedepan itu lebih ke news value sih kalau misalnya tadi konten-konten dukun konten-konten merah segala macam selagi itu ada news value-nya boleh yang tidak boleh itu adalah kalau itu memberitakan sisi mistiknya sisi mistiknya sisi apanya misalnya gara-gara dia hujan tidak akan turun itu gak boleh tapi kalau beritanya dia hadir di istana itu boleh tapi kalau menyebut gara-gara dia di istana gak jadi itu gak boleh tapi kalau informasi bahwa dia hadir di istana pada saat 17-an itu berita bisa ada faktanya artinya yang gak boleh itu yang tidak yang tidak ada faktanya siap bang satu lagi tadi bang jangan contoh mana berita lah aku jangan nanti banyak jadi di cm kita kan ada ada tiga itu yang yang ikut main yang ikut akun snack video ada akun komis creator ada akun Egi Suni sama akunnya Bung Sopyan itu mungkin bisa jadi contoh juga ya mungkin gini si Omden tambahan jadi kenapa mana berita jadi menurut saya kenapa mana berita karena mana berita setiap postingannya banyak informasi atau lengkap begitu dengan apa namanya lengkap penelusurannya jadi bukan hanya dituliskan kejadiannya tapi memang banyak apaan sih cari informasi informasi lainnya yang dicantumkan di setiap video diposting gitu sih sebenarnya mungkin nilai berita itu ada jadi meskipun misalnya itu kejadiannya kejadiannya misalnya trending viral dimana tapi di tempat lain mungkin gak gak tahu dimana lokasinya segala macam kalau di ada hidup banget berita Bang Denny bagus Bang gambar Bang Denny bagus tapi gak viral Bang masalah itu sayang ya kita kan tadi kan contoh contoh bukan contoh viral kalau contoh viral ya ya itulah yang lain-lain itu tapi keren Bang Denny video kemarin saya lihat yang di Palembang yang di Padang itu keren Bang serius Bang dari gambar dari gambar juga oke transisi kalau ada orang yang pengen tanya gimana bikin video first hand nah itu itu gitu kan banyak juga yang merasa gak bisa gitu ya sorry Bang ya dari edu channel ini Bang ya gimana gimana kalau tiap minggu atau tiap bulan itu Bang dikasih award aja bagi konten yang yang bagus atau yang viral biar lebih semangat mereka Bang itu aja tiap tahun sih ada tapi kalau yang tiap minggu belum ada ya nantilah kan kalau kalau viral kan sudah ada bayarannya dari snek mau dibayar lagi gitu pengen double dia Bang pengen double ini untuk pertama doorpress dulu lah ya ada lagi yang mau bertanya Sarip Jenepon angkat tangan nih langsung kocok Bang doorpressnya ada yang mau nanya lagi kaos Bang kaos kaos bang banyak Bang ya ini siapa nih bang banyak Bang ya ini Bang aku kan terakhir sering bikin posting yang modelnya reaction gitu Bang nah di beberapa itu aku cuplik kayak screenshot dari Google tentang topik berita yang aku komentari nah disitu kadang masih ada logo dari sumber beritanya Bang dari kompas masih ada tulisan kompasnya dari tribun gitu-gitu nah itu kedepannya masih boleh apa enggak Bang tulisan logo itu yang dari screenshot iya judulnya aja lah kalau ini karena terkait dengan logo-logo terkait dengan watermark itu agak agak riskan kalau di snek ya kalau bisa screenshot judulnya ada screenshot nama medianya tulisannya super gitu di bawah jangan ikut nama nama medianya kalau bisa kalau masih ikut link beritanya kayak misalkan kompas.com garis miring bla 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 gitu gimana Bang masukku biar tetap ada sumber berita aslinya dari mana kalau itu justru dulu pernah itu yang waktu tim snek ikut di pelatih kita kalau yang begitu justru dianggap mengajak penonton kita kesana itu yang mereka gak mau kan mereka maunya penonton itu tetap di snek video nah kita kita buat itu link kita buat itu logo media lain akhirnya penonton itu lari kesana lihat 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 sumber aslinya gitu makanya dulu gak diperbolehkan itu karena dianggap mengajak orang mempromosikan media orang di snek video gitu kalau bisa judulnya aja di screenshot nanti sumber titik 2 oke siap oke Bang makasih Bang oke ada lagi biar kita kocok nih kocok oke ini ada 295 kok bisa 295 ya dari tadi yang hari paling banyak cuma 250 ini 295 yang ngisi tapi ada ada yang satu zoom 5 orang kalau dianggap ada yang siluman ada yang satu zoom dia berlima disitu oke kita ini ya kita undi untuk 30 orang langsung yang dapat harus satu saya nggak pernah dapat Om Den yang dapat absen Bang yang dapat absen Alhamdulillah total berita total berita total berita nggak ada nggak ada nggak absen nggak ada check list nggak ada lanjut ada 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 lah itu tidurnya kali nggak puas ini yang ketiga terima kasih 24 jam 24 jam 24 jam 24 kemah 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 dunia berita paling bang yang kemah yang kemah ini Ivan Nago jadi lihat tadi kawan-kawannya ke depan hanya akun-akun yang berkualitas yang akan lanjut TV Mantagisme dari Padang yang ke delapan Berita Grace kalau untuk contoh news itu sama aja dengan yang di TV Silawati News perbedaannya di sini ada beberapa aturan tambahan Makanya saya selalu bilang aturan di sini ini lebih ketat daripada Dewan Pers atau KPI F3 News nggak pernah dengar nih Prabu mulih kusut tapi kalau mengacu ke peraturan media di luar negeri ini persis nih dengan peraturan di sneak video kayak mayat itu kan di luar negeri nggak boleh itu kecuali sudah masuk kantong mayat kirain aja yuk ini yang ke 12 lanjut sama persis dengan peraturan di luar bahkan kalau di luar negeri itu liputan sidang pun tidak boleh hanya pakai sketch sagan mereka kayak lipisan kalau kita TV-TV reporter live dari luar negeri di luar negeri paling hebat kita sebenarnya ada .info ya itu yang ke 13 lanjut yang ke-15 dan bisa kabar yang ke-16 Rame News 17 kabar sekitar kawan-kawan jangan lupa ini ya jangan lupa berdoa biar kotoran lanjut 6 bulan lagi amin amin bang amin bang bisa selanjutkan amin kapan pengumuman bang mungkin dalam minggu ini atau nanti setelah setelah rekap Agustus keluar amin dodi adrian pames ini yang ke-19 ini masuk yang ke-20 kontrak yang lama sampai kapan terakhir waktu bang sampai 31 September habis hakiw jadi nanti kontrak baru dari 1 Oktober sampai Oktober sampai Maret Lawsir News kalau kita sih pengennya sampai 2024 sampai Pemilu biar nanti dapat-dapat endorsean dari calik-calik bisa seumur hidup dawang 2024 bang banyak atau minimal sampai yang nyicil mobil lunas lah minimal ya betul sekali bang enggak lah bang kami masih beli tanah 2 hektare nih berarti minimal 5 tahun lagi lah amin 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 Allahumma amin ini yang ke-23 lagi news aku dengar kawan-kawan udah pada beli rumah beli tanah aku dengar beli kebun Alhamdulillah bang makanya terima kasih sekalilah untuk Aurora Barokah Barokah nih dari teman-teman dari Palembang juga yang ngajari teknik-teknik viral ya kan bang bang bangnya oke bang mana berita Marisa News ya ini yang ke-24 sekarang yang ke-25 Alhamdulillah ada aku dengar yang mau bikin gila si TV si siapa Singaprak yang ditariknya dikasih di mana besok kebalet buka si slide ku midong wae news wa midong wae jadi kau 27 berapa videomu yang pirar itu yang kita bagi selama ini kan kau bagi sama orang sama kedengaran rahasia negara sama yang punya aku kau berurusan cuma sama aku karena aku yang punya aku nih sekarang ada transaksi jual beli akun ku dengar jual beli akun still info terpantau lanjutnya yang ke-29 Santiago Evanus 12 kita masuk ke yang 30 dari menurutnya Raja YouTube oleh Raja oke ini dia nama-nama yang menang Alhamdulillah ini kita share ya selamat menikmati selamat menikmati